Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita. Novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya. Agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 81, Keesokan Siang. Setelah makan siang, Angel mengajak Siska keluar menuju Mall Arins. Di dalam Mall Arins terdapat sebuah toko buku Orison. Angel bilang dia ingin ke sana untuk membaca komik, jadi Siska pun langsung membawanya ke sana. Setelah masuk ke toko buku, Angel terus melihat jam tangannya. Angel terus mencari segala alasan agar Siska pergi. Dia sebentar bilang lapar dan ingin makan kue, sebentar bilang haus dan ingin makan es krim. Saat Siska mengantre untuk beli makanan, Angel bersandar di sandaran tangan sambil memperhatikan lantai satu. Kenapa Paman belum datang? Ketika dia sedang mengerutkan keningnya, dia tiba-tiba melihat sebuah bayangan tegak yang tidak asing itu. Angel buru-buru melambaikan tangannya ke bawah sambil berteriak, Paman, aku di sini. Siska yang sedang antre beli es krim langsung terkejut sambil bertanya, Angel, kamu panggil siapa? Angel langsung mengedipkan matanya sambil menunjuk lantai satu. Ibu, sebenarnya aku mengajak ibu keluar hari ini untuk menemui temanku. Dia sangat tampan, loh. Aku merasa dia sangat cocok dengan ibu. Temanmu, teman apa? Sejak kapan Angel berteman dengan seorang paman? Siska sangat tercengang ketika melihat ke arah yang ditunjuk Angel. Bukankah itu Hendra? Siska buru-buru menarik bahu Angel sambil memastikan. Angel, apakah paman yang kamu maksud itu adalah paman tampan dan tinggi dengan kemeja hitam? Ya, ibu, ibu juga merasa dia tinggi dan tampan. Ya, Siska sangat tercengang hingga merasa pusing. Apa? Apakah paman itu tahu kamu anak siapa? Angel menggelengkan kepala berkata, Dia nggak tahu. Aku mau memperkenalkannya dengan ibu hari ini. Ibu, apakah kamu nggak mau berkenalan dengannya? Hendra segera naik dengan eskalator. Mungkin sekarang Hendra belum tahu kalau Angel adalah anak Siska. Siska tiba-tiba punya ide. Dia pun berkata, Angel, kamu tunggu di sini dan jangan berkeliaran. Ya, ibu ke kamar mandi sebentar. Kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungi ibu saja. Tapi, kata paman itu dia hanya punya waktu 10 menit. Ibu harus lebih cepat. Ya, kalau ibu kelamaan, paman itu akan pergi. Oke, ibu sudah tahu. Ibu usahakan kembali secepat mungkin. Ketika Hendra naik dengan eskalator, Siska langsung membalikan badannya dan masuk ke kamar mandi. Paman, teriak Angel dengan senyuman lebar sambil berlari menghampirinya. Hendra mengelus kepala Angel sambil bertanya, Di mana ibumu? Ibuku pergi ke kamar mandi sebentar. Dia bilang akan kembali sebentar lagi. Paman, kamu mau es krim gak? Aku punya uang jajan. Aku bisa mentraktirmu makan es krim. Hendra tentu saja tidak tertarik pada es krim. Dia juga tidak akan meminta anak kecil mentraktirnya. Dengan uang jajannya, Aku gak mau makan es krim. Oh, Angel cemberut menatap toko es krim itu. Terlihat jelas kalau dia ingin makan es krim. Hendra menanyakan, Kamu mau makan es krim? Ya, Hendra langsung berdiri dan mengambil antrean. Angel memakai tas kecil berbentuk donat dan berdiri di samping kaki Hendra. Saat Angel lelah, Dia pun diam-diam bersandar di kaki Hendra. Akhirnya giliran mereka, Hendra menanyakan, Kamu mau makan rasa apa? Es krim stroberi? Paman, aku mau dua. Ibuku juga suka makan es krim stroberi. Hendra langsung tercengang. Siska juga suka makan es krim rasa stroberi. Akan tetapi, Di dunia ini ada banyak orang yang suka makan es krim rasa stroberi. Jadi ini bukan hal yang aneh. Hendra berkata kepada karyawan itu, Berikan aku dua es krim rasa stroberi. Terima kasih. Setelah membeli es krim, Hendra pun langsung memberikan dua buah es krim kepada Angel. Angel memegang es krim di masing-masing tangannya. Dia menjilat es krim di tangan kiri sambil berkata, Paman, terima kasih. Ini adalah es krim rasa stroberi paling lezat yang pernah kumakan. Bab 82 Di sebuah sudut yang tidak jauh, Siska bersembunyi di belakang dinding memantau gerak-gerik mereka bak pencuri. Dia melihat Hendra membungku dengan anggun dan memberikan dua es krim kepada Angel. Siska juga melihat Hendra mengelus kepala Angel dengan sangat lembut. Hendra yang menemani Angel mengantre membeli es krim dan Angel yang bersandar di pahannya dengan memakai tas donat kecil terlihat seperti ayah dan anak yang sedang jalan-jalan. Siska tidak berani mendekati mereka karena dia takut kemunculannya akan menghancurkan. Momen indah ini. Kalau Hendra tahu Siska adalah ibunya Angel, apakah Hendra akan mengakuinya? Apakah Hendra akan merebut Angel dan tidak mempertemukan mereka selamanya? Siska tiba-tiba ingin menangis. Hendra adalah orang yang sangat dingin dan memiliki aura yang membuat orang takut untuk mendekat. Namun di saat ini, Hendra dan Angel duduk di kursi kecil area istirahat. Angel sedang makan es krim hingga seluruh mulutnya kotor dan Hendra hanya menatapnya dengan tatapan yang lembut. Sudah berapa lamakah Siska tidak melihat Hendra yang seperti ini? Sudah sangat lama hingga Siska sudah melupakan sikap lembut Hendra yang seperti ini. Enam tahun berlalu, Siska pernah membayangkan gambaran Angel bertemu dengan Hendra. Akan tetapi, gambaran di depan mata ini lebih indah dari yang dibayangkan Siska. Siska menutup mulutnya sambil menahan air mata. Di saat ini, Hendra pun melihat ke arah jam tangannya. Angel, Paman masih ada urusan. Kamu makan es krim di sini? Iya. Nanti kalau ibumu datang, kamu beritahu dia kalau aku sudah mampir? Iya. Angel dengan krim di sekeliling mulutnya berkata, Tapi, Paman, kamu belum menemui ibuku. Hendra pun mengelus kepalanya sambil berkata, Lain kali, iya. Lain kali itu kapan? Paman bohong. Hendra berpikir sebentar. Kemudian menjanjikan, Kita akan bertemu lagi kalau kamu berhasil memecahkan soal yang kuberikan. Wajah Angel dipenuhi dengan ekspresi kecewa dan dia pun terpaksa mengiakan. Baiklah, sampai jumpa, Paman. Sampai jumpa. Bayangan Hendra semakin lama semakin jauh hingga menghilang dari pandangan Siska. Siska menenangkan dirinya dan kembali menghampiri Angel. Angel, ibu, kenapa ibu baru datang? Paman itu sudah pergi. Apakah ibu sakit perut? Siska menggelengkan kepala berkata, Di kamar mandi ada banyak orang. Tadi ibu sedang mengantri. Ibu, ini adalah es krim rasa stroberi yang dibelikan Paman itu untuk ibu. Makanlah, ibu. Siska hanya terdiam sampai Angel memanggilnya. Ibu, Siska baru mengambil es krim rasa stroberi itu. Di masa kuliah, Siska paling menyukai es krim rasa stroberi. Akan tetapi, Siska selalu merasakan nyeri haid yang sangat menyiksa. Maka itu Hendra selalu melarangnya untuk makan es krim. Akan tetapi, Hendra tetap saja akan membelikannya es krim karena Siska yang terus meminta. Di saat itu, Hendra menyewa sebuah kamar apartemen kecil dengan luas 40 atau 50 meter persegi. Di dalam kamar itu terdapat kulkas kecil yang diberikan oleh tuan rumah. Tapi bagian pembekunya sangat kecil dan buruk, terkadang juga bau, jadi tidak bisa menyimpan es krim. Hendra pun memeluknya sambil berkata, Kedepannya setelah kita pindah rumah baru, aku akan membeli kulkas besar untuk menyimpan es krim rasa stroberi kesukaanmu, ya. Siska dalam seketika merasa sedih. Dia mencoba es krim ini. Es krim ini sangat manis. Angel mendongak sambil menanyakan, Ibu, enak gak? Ketika Siska menganggukkan kepala, air matanya. Yang hangat pun menetes. Ibu, kenapa ibu menangis? Siska memaksa untuk tersenyum sambil menjawab, Ibu hanya terlalu senang karena sudah terlalu lama tidak makan makanan selezat ini. Benarkah? Angel pun merasa aneh. Kenapa ibu sepertinya sangat sedih? Bab 83 Angel menarik tangan Siska sambil berkata, Ibu, ayo kita pulang. Di saat ini, Siska baru teringat untuk bertanya, Angel, bagaimana kamu bisa mengenal paman itu? Sebelumnya saat aku opname, ada sebuah majalah di dalam kantongan jajanan yang diberikan oleh mami. Wajah paman itu ada di sampul majalah. Lalu karena aku terlalu bosan di kamar, aku pun keluar dan kebetulan bertemu dengan paman itu. Kenapa dia ke rumah sakit? Kata paman itu ayahnya sedang sakit, dia di rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Lalu, apalagi yang kamu katakan dengannya? Angel memegang kerucut es krim berpikir sebentar. Kemudian berkata dengan membelalak, aku nggak bilang apa-apa. Aku hanya menyebutkan namaku dan paman itu bilang namaku sangat indah. Siska langsung menjadi tenang sambil berkata, Angel, bisakah kamu janji pada ibu untuk jaga jarak dengan paman itu? Kenapa? Lihatlah. Sebenarnya kita nggak mengenalnya. Kita juga nggak tahu dia orang baik atau orang jahat. Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Masalah ini terlalu tiba-tiba. Siska sementara ini tidak tahu bagaimana menangani hal ini. Dia hanya bisa membawa Angel untuk menghindari Hendra. Angel merasa agak sedih. Tapi dia tetap merasa kata-kata ibunya memang benar. Angel menganggukkan kepala sambil berkata, Baiklah. Tapi, paman itu memang orang baik. Siska sedikit tercengang. Dia melihat Angel dengan kebingungan. Hendra dan Angel baru kenal sebulan. Tapi Angel sudah begitu menyukainya. Saat itu, Richard juga sangat baik terhadap Angel. Tapi Angel tidak terlihat sangat menyukai Richard. Apakah karena hubungan darah, hubungan ayah dan anak kandung? Maka itu terlihat sangat cocok saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Hari ini adalah hari di mana Philip keluar dari rumah sakit. Setiba di rumah sakit, Alex langsung mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Hendra membantu Philip membereskan baju-bajunya. Philip dengan sungkan berkata, Kamu begitu sibuk masih datang menjemputku. Sebenarnya aku ini baik-baik saja dan bisa pulang sendiri. Operasi ayah bukan operasi kecil. Walaupun sudah bisa pulang ke rumah juga harus selanjut dirawat. Ayah nggak perlu pulang lagi dan tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Ya, aku nggak terbiasa tinggal di rumahmu. Kalau aku di sana, aku akan sangat bosan karena sendirian di rumah besar dan nggak ada tetangga sama sekali. Lebih baik, aku pulang ke kampung. Perumahan di kampung yang kamu bangun sudah seperti sebuah villa lengkap dan praktis. Sekarang cuaca juga sudah mulai panas. Saatnya aku kembali untuk memeriksa sayuran yang ku tanam di halaman. Kalau aku nggak menyiramnya, mungkin sayuranku akan layu. Hendra tentu saja mencemaskannya. Aku akan menyuruh Alex mencarikan pembantu untukmu. Sementara ini, ayah jangan menyibukkan diri di ladang dulu. Biarkan saja pembantu itu mengurus kerjaan seperti menyiram sayuran dan memasak. Jangan. Aku nggak terbiasa ada orang asing di rumah. Hendra, aku benar sudah nggak masalah. Aku sudah bisa beraktifitas seperti biasa. Kamu nggak perlu mencari pembantu untukku. Kalau begitu, aku nggak akan membiarkan ayah sendirian di kampung. Ayah tinggal di rumahku setengah bulan. Lalu nanti kita bicarakan lagi setelah ayah sudah pulih sepenuhnya. Hendra, sudah. Begitu saja, Philip masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia langsung dibantah oleh Hendra. Hendra memiliki aura pemimpin yang tidak bisa dilawan. Philip pun tidak berani untuk menolaknya lagi. Oh ya, apakah akhir-akhir ini kamu ada mengunjungi nyonya Berta? Nyonya Berta, yang dimaksud Philip adalah ibu kandungnya Hendra, Berta Kenich. Saat itu, usaha keluarga Oswald mengalami kegagalan. Wilson Oswald pun meninggal karena serangan jantung yang mendadak. Saat itu, istrinya Wilson yaitu Berta baru saja melahirkan. Lalu, karena dia mendapat tekanan yang luar biasa, dia pun menjadi gangguan mental. Selama bertahun-tahun, dia terkadang sadar, terkadang menjadi gila. Bab 84. Di saat itu, Adrian memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Oswald. Philip yang menjadi sopir di keluarga Limanta pun mendapat pelayanan yang baik dari Wilson. Maka itu, Philip yang baik hati tidak tega membiarkan anak yang baru lahir ke panti asuhan. Jadi dia pun sendirian membesarkan anak itu. Anak itu adalah Hendra. Sebenarnya, Hendra bermarga Oswald. Saat Hendra menginjak 18 tahun, Philip baru memberi tahunya identitas aslinya. Namun, tatapan Hendra menjadi muram saat mendengar nama Berta. Saya akan menjenguknya setelah mengantar Anda pulang. Oke, titip salam untuk nyonya Berta. Mobil Mercedes Maibah hitam dengan pelat A99999 menuju ke sanatorium di pinggiran kota Aroha. Hendra pergi dengan membawa buah-buahan dan bunga mawar putih. Berta sedang tidak di kamar pasien. Ketika Hendra hendak meletakkan barang bawaannya dan mencari Berta di halaman sanatorium, Berta sudah dibawa kembali oleh perawal. Berta dengan emosional berkata, Aku nggak bohong. Aku benar-benar melihat musuhku. Suaminya sudah membunuh suamiku. Jangan biarkan dia tinggal di sini. Mereka semua adalah orang jahat. Orang jahat. Kamu harus mengusirnya. Penghibur itu menasihatinya sambil menghiburnya. Ya, nyonya Berta. Nanti aku akan mengusir wanita itu. Nyonya tenang saja. Kedepannya nyonya nggak akan melihatnya lagi. Baiklah, baiklah. Ketika perawat itu mendongak dan melihat Hendra berdiri di depan pintu kamar, Dia langsung tersenyum sambil berkata, Pak Hendra, kamu sudah datang. Ya. Ibumu mungkin salah melihat orang, jadi dia menjadi begitu emosional. Pak Hendra, kamu boleh menemaninya sebentar sambil menenangkannya. Ya. Saat Berta melihat Hendra, dia langsung menahan lengan bajunya sambil berkata, Wilson, akhirnya kamu datang menjengukku. Sudah berapa lama kamu nggak datang? Apakah akhir-akhir ini kamu sibuk sekali? Perawat itu diam-diam menghela napas panjang. Penyakit nyonya Berta ini sudah nggak bisa disembuhkan lagi. Sedetik yang lalu, Berta masih bilang kalau suaminya meninggal. Sekarang dia malah menganggap anaknya sebagai suaminya. Pak Hendra, karena kamu di sini, kamu temani nyonya Berta dulu. Ya. Aku nggak ganggu waktu berdua kalian. Hendra hanya mengangguk untuk mengiakannya. Perawat itu pun langsung pergi. Hendra memegang tangan ibunya sambil memapahnya masuk ke dalam kamar. Berta tersenyum lebar saat melihat mawar putih di samping tempat tidur. Berta langsung memeluk mawar putih itu sambil berkata, kamu bawa mawar putih lagi. Iya. Cantik sekali. Kita sudah pasangan yang begitu tua. Tapi kamu masih ingat kalau aku suka mawar putih. Hendra mengulurkan tangannya mengelus kepala Berta sambil memandangnya seperti melihat anak kecil. Baguslah kalau kamu suka. Saat Wilson masih hidup, dia selalu membeli satu ikat bunga mawar putih untuk Berta sepulang kerja. Setelah Wilson meninggal, Philip merasa prihatin terhadap Berta dan Hendra. Jadi dia pun mengantar Berta ke sanatorium. Di saat itu, Hendra masih sangat kecil. Meskipun pendapatan Philip tidak banyak, dia selalu berhemat untuk membayar biaya sanatorium Berta. Setelah Hendra mengetahui identitas aslinya, dia pun mulai mencari uang dan berkali-kali ingin memindahkan Berta ke sanatorium yang lebih baik. Akan tetapi, Berta sudah terbiasa dengan lingkungan di sini. Jadi pindah ke tempat baru juga akan membuatnya mudah stres. Inilah kenapa Berta selalu tinggal di sanatorium ini. Hendra menemani Berta sepanjang hari. Langit sudah menjelang malam ketika Hendra mau pulang. Saat dia mau naik mobil, tiba-tiba seseorang memanggilnya Hendra. Hendra menoleh melihat Cindy yang duduk di kursi roda. Ibunya, Siska, bab 85. Saat Siska berumur 10 tahun, Cindy sudah didorong oleh Adrian dari tangga hingga menjadi koma. Saat Hendra dan Siska sedang pacaran, dia pernah beberapa kali menemani Siska menjenguk Cindy. Di saat itu, Cindy belum sadar dan bukan di sanatorium ini. Sebenarnya ini pertama kalinya Cindy melihat sosok bernama Hendra. Cindy naik kursi roda elektrik menghampirinya dengan senyuman sambil berkata, Ternyata benar ini kamu. Aku kira aku salah mengenal orang. Cindy pernah melihat foto Hendra dari ponselnya. Siska. Namun, Hendra tidak mengatakan apapun. Cindy pun menanyakan, Apa kamu menjemuk keluargamu di sini? Nyonya Cindy, Kalau bukan masalah penting, Aku pergi dulu. Arti dari kata-kata Hendra adalah tidak ada yang perlu disampaikan. Sikap Hendra sangat dingin seakan-akan tidak bermaksud untuk berbicara dengannya. Ada sesuatu yang mau ku berikan padamu. Cindy buru-buru mengeluarkan sebuah cincin perak dan memberikannya. Hendra dengan terkejut bertanya, Kenapa kamu punya cincin ini? Cindy berkata dengan jujur. Sebelumnya saat Siska datang menjengukku, Dia bilang kalau kamu sudah bertunangan, Jadi dia tidak berhak memakai cincin ini lagi. Dia pun langsung membuangnya ke rumputan. Aku takut dia bisa menyesal. Jadi aku meminta petugas kebersihan untuk membantuku mencari di rumputan itu dan kami pun menemukannya. Sekarang, ku kembalikan barang ini ke pemilik aslinya. Dalam mobil Mercedes Maibah hitam, Hendra duduk di kursi belakang sambil memegang cincin perak yang sudah buram dengan ukiran H dan S di bagian dalamnya. Cincin pasangan ini dibuat oleh Hendra sendiri di toko pengrajin perak di hari jadi mereka. Huruf yang diukir di bagian dalam cincin dipahat oleh Hendra sendiri. Di saat itu, Hendra tidak menyangka kalau suatu hari hubungan mereka Bisa seperti sekarang, kata-kata Cindy terhadapnya terus berputar di telinganya. Enam tahun lalu, Siska bukan sengaja untuk mengkhianatimu. Adrian memanfaatkanku dan memaksanya untuk bersaksi palsu. Hendra, salahkan aku saja. Cinta Siska terhadapmu itu tulus. Kalau kamu ingin balas dendam, kamu balas saja. Padaku, aku minta tolong padamu jangan balas dendam terhadap Siska. Bertahun-tahun ini hidupnya terlalu pahit. Cincin ini dihilangkan oleh Siska, tapi sekarang sudah kembali ke tanganmu. Mungkin kalian masih ada sedikit kesempatan untuk kembali bersama, tapi sernua tergantung dirimu. Hendra menunduk melihat cincin perak dengan senyuman pahit. Kesempatan kembali bersama, lain kata kalau aku nggak pernah bertemu dan jatuh cinta pada Siska, mungkin aku masih bisa untuk nggak membencinya. Cindy bilang kalau beberapa tahun ini hidup Siska sangat pahit. Apa hidupku nggak cukup pahit? Tiga tahun dalam penjara hampir saja membuatku kehilangan nyawa. Hendra sudah tidak bisa memercayai Siska. Alex yang sedang menyetir tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dia pun bertanya, Pak Hendra, ayahmu sekarang tinggal di rumahmu dan masih dalam masa pemulihan. Apakah perlu ku cari pembantu atau tukang masak paruh waktu? Hendra berpikir sebentar dan berkata, dia suka Siska, jadi suruh Siska saja. Hah, apa yang dilakukan nona Siska di Sariah? Tanya Alex dengan terkejut. Hendra mengernyit sambil berkata, memasak. Alex baru menyadari sambil menjawab, oh, memasak. Nanti ku beritahu nona Siska. Ternyata memasak dan bukan melakukan yang lainnya. Alex hampir saja salah paham. Bukankah Pak Hendra yang menyukai Siska? Maka itu cari alasan untuk menyuruh Siska ke Cemara Praia? Apakah benar-benar hanya memasak di Cemara Praia? Kenapa aku nggak percaya? Ya. Hendra tiba-tiba teringat sesuatu. Dia pun bertanya, bagaimana yang ku suruh kamu periksa? Alex langsung dengan serius menjawab, aku sudah menemukan saksinya. Sekarang dia tinggal di pedesaan Kabupaten Jopara, Kota Yumedia. Apa kita kesana sebentar? Besok pagi temani aku ke Kota Yumedia. Oke, sebenarnya dulu Wilson berteman dengan Adrian. Mereka berdua mendirikan grup Wills di Kota Mulo. Namun, saat perusahaan menjadi stabil dan menguntungkan, Wilson malah meninggal di kantor karena serangan jantung. Kalau meninggal karena kelelahan mungkin tidak ada yang perlu dicurigakan. Akan tetapi, selama bertahun-tahun ini Berta selalu mengatakan kata-kata yang sama. Berta bilang kalau Adrian yang membunuh Wilson. Kalau Hendra tidak salah tebak, sebutan istri musuh yang dimaksud Berta mungkin adalah Cindy. Setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun Berta sudah menjadi gila, dia tetap bisa mengenal istrinya Adrian, yaitu Cindy. Dulu Berta pasti mengetahui sesuatu, maka itu, bisa tertekan dan menjadi gila. Kalau Wilson hanya meninggal karena serangan jantung, Berta juga tidak mungkin bisa berubah menjadi seperti ini. Hendra melamun sambil melihat cincin itu. Alex meliriknya dengan cemas melalui kaca spion sambil menghibur. Pak Hendra, mungkin saja semua ini gak serumit yang kita bayangkan. Sekarang semua ini hanya tebakan kita. Lagi pula, kalau Adrian memang adalah pelakunya, aku percaya nona Siska pasti akan membelamu. Bagi Siska, Adrian hanyalah ayah kandung yang tidak penting. Kalau dalang yang membuat Wilson meninggal adalah Adrian, maka Hendra dan Siska benar-benar sangat berjodoh. Adrian membuat keluarganya dalam bencana, Siska membuatnya hampir kehilangan nyawa. Hendra memang memiliki jodoh yang sial dengan keluarga Limanta. Namun, dalam semua masalah ini terdapat pelaku dan korbannya. Siapa yang berutang pada Hendra dan berapa banyak utangnya, tetap akan ditagi Hendra satu per satu. Bab 86 Siska langsung buru-buru datang ke Cemara Praia setelah dihubungi oleh Alex. Dia tahu kata Sandi Cemara Praia, tapi dia tetap mengetuk pintu dengan sopan. Ketika pintu terbuka, Siska dan Filip bertatapan dengan tercengang. Filip duluan berkata, No, Nona Siska, kenapa kamu ada di sini? Apa Hendra yang menyuruhmu? Kesini. Tatapan Filip pun terlihat senang. Dia mengira Hendra akhirnya sudah memaafkan Siska. Filip buru-buru menyuruhnya masuk sambil berkata, Nona, silakan masuk. Di luar sangat panas. Filip masih tetap ramah dan sopan seperti dulu. Siska masuk ke dalam rumah dan berkata dengan perasaan bersalah. Paman Filip, aku sudah meninggalkan keluarga Limanta dari dulu. Pak Hendra nggak perlu memanggilku Nona lagi. Sebelum kamu lahir, aku sudah bekerja di keluarga Limanta, bisa dikatakan aku melihatmu sejak kecil. Di keluarga Limanta hanya Nona Siska yang memperlakukan kami yang bawahan ini dengan baik. Di musim kemarau juga sering memberikan minuman dingin untuk kami. Aku masih ingat, Pernah sekali perjalanan Pak Adrian terganggu karena aku sedang sakit. Saat itu Pak Adrian bahkan mau memecatku. Untung saja, saat itu Nona Siska membelaku. Siska menjadi semakin merasa bersalah. Dia pun menjawab, semua itu hanya masalah kecil yang nggak pantas untuk dibahas. Aku membuat Hendra di penjara. Apa Paman Filip nggak membenciku? Aku tahu kalau Nona Siska punya kesulitan tersendiri. Orang sebaik Nona Siska nggak mungkin bisa mengkhianatinya dengan gampang. Kalau aku atau Hendra berada di posisi Nona Siska, kami pun belum tentu bisa melakukannya sebaik Nona Siska. Paman Filip, aku memang sudah salah. Paman nggak perlu memaafkanku. Siska rela dibenci oleh Filip. Siska juga tidak berharap Filip mengampuninya dengan begitu gampang. Karena itu hanya bisa membuatnya merasa semakin bersalah dan membenci diri sendiri. Entah apa lagi yang bisa dilakukan Siska untuk menebus kesalahannya. Nona Siska, Filip masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi pintu vila tiba-tiba terbuka. Pandangan mereka berdua langsung mengarah ke arah pintu. Hendra sudah pulang. Dia langsung berkata dengan nada cuek. Aku menyuruhmu datang untuk memasak, bukan untuk berbicara di sini. Siska buru-buru berdiri sambil menanyakan Filip. Paman Filip, malam ini mau makan apa? Terserah, aku makan semuanya. Hendra masuk ke dalam rumah langsung melepaskan kancing mansetnya dan melempar di atas meja. Kancing manset berlian yang dilemparkan di atas meja mengeluarkan suara yang nyaring. Filip tidak pernah dilayani oleh orang, jadi dia pun merasa tidak terbiasa melihat Siska yang memasak. Nona Siska, biar aku bantu. Saat Filip berdiri dan hendak pergi ke dapur untuk membantu Siska, Hendra langsung menghentikannya sambil berkata, Ayah, duduk. Suara Hendra terdengar sangat tegas dan terdapat aura yang tidak bisa dilawan. Filip hanya berdiri melihat Hendra, lalu melihat Siska yang berada di dapur. Filip tidak tahu harus duduk atau berdiri. Filip juga tidak tahu siapa yang harus dibantu. Siska pun mengatakan, Paman Filip, Paman duduk saja. Paman masih belum pulih sepenuhnya, jadi Paman istirahat, ya. Heish, baiklah. Filip pun duduk di sofa. Setelah Hendra pulang, mereka tiga tidak mengatakan apapun. Suasana menjadi sedikit menegangkan. Hanya kentang yang duduk di sofa yang mengeom. Filip langsung menemukan topik pembicaraan. Dia melihat kucing orangnya itu sambil menanyakan Hendra, Seingatku, kamu memelihara kucing ini bersama Nona Siska. Dulu kucing ini masih sangat kecil. Sekarang kenapa jadi begitu gemuk? Sebelum Filip menyelesaikan kata-katanya, Hendra langsung berdiri dan berkata, Besok pagi aku mau pergi ke kota Yumedia. Perjalanan bisnis? Ya, ya, jawab Hendra. Filip langsung kepikiran sesuatu. Dia pun berkata, Seingatku laut di kota Yumedia sangat biru, Lerutama Laut Serif yang sangat cantik. Bagaimana kalau kamu pergi bersama Nona Siska? Ayah, aku pergi ke kota Yumedia untuk bekerja, Bukan untuk jalan-jalan. Aduh, sekarang kamu setiap hari bekerja dan gak punya waktu istirahat. Besok kamu mau perjalanan bisnis, Kamu gak mungkin gak punya waktu untuk pergi ke pantai, kan? Bekerja, memang penting, tapi juga harus istirahat. Bukankah dulu kamu bilang Nona Siska suka bermain di pantai Dan kamu ingin membawanya melihat Laut Serif? Bab 87 Siska yang sedang memasak di dapur model terbuka langsung terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dulu mereka memang sepakat untuk pergi ke Laut Serif, Laut Dona, Laut Orion. Namun, sekarang sudah berbeda dengan dulu. Kamu salah ingat, aku gak pernah bilang hal-hal seperti itu. Setelah mengatakannya, Hendra pun naik ke ruang kerja lantai dua dengan wajah muram. Siska mendongak melihat bayangan belakang Hendra dengan kebingungan. Filip menasihati Siska, Nona Siska. Hendra memang orang yang keras kepala dan gak mau mengaku. Nona Siska jangan memedulikannya, ya. Siska pun tersenyum dengan tidak berdaya sambil berkata, Paman, Filip, Paman gak perlu susah-susah menjodohkan kami lagi. Dia sudah punya tunangan. Dia sekarang, sudah gak suka padaku. Tunangan, kenapa aku gak tahu? Dia pasti bohong. Siska tidak ingin mencari tahu kebenarannya. Entah Kimiko adalah tunangan asli atau palsu, Mereka tetap saja tidak punya kemungkinan untuk bersama. Filip adalah orang yang cerdas. Dia pun berkata, Nona Siska, kamu dan Hendra adalah lulusan sekolah tinggi dan sangat pintar. Kenapa kalian malah begitu bodoh dalam masalah cinta? Kalau dia memang punya tunangan, Bagaimana mungkin dia memanggilmu ke rumah? Kalau dia membencimu, dia gak akan melirikmu lagi. Untuk apa memanggilmu datang untuk membuat diri sendiri merasa kesal? Siska pun terdiam. Filip berjalan ke dapur dan meletakkan piring berisi buah-buahan ke tangan Siska sambil berkata, Aku sudah tua dan gula darahku sangat tinggi. Aku gak bisa makan buah-buahan ini. Jadi, kamu antarkan ke Hendra saja. Dia suka makan melon. Akan tetapi, Siska ragu-ragu. Filip pun mendesaknya, Ayo cepat pergi. Dia memang keras kepala. Tapi kamu hanya perlu membujuknya saja. Siska membawa buah melon ke lantai dua. Lalu mengetuk pintu ruang kerja. Masuklah. Siska mendorong pintu dan masuk. Lalu berkata, Aku sudah memotong buah. Tapi paman Filip bilang gula darahnya tinggi. Jadi dia menyuruhku memberikannya untukmu. Ayahku gula darah rendah. Dia gak punya riwayat gula darah tinggi. Siska terdiam di tempat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Paman Filip bilang, Kamu suka makan melon. Jadi, Aku gak suka makan makanan yang manis. Apa ini hari pertama kamu mengenalku? Ujar Hendra dengan nada dingin dan langsung menyudutkannya tanpa memikirkan perasaannya. Siska terdiam di tempat seperti terpaku. Siska menahan rasa malu sambil berkata, Kalau begitu, Aku berikan kepada paman Filip saja. Siska pun membalikkan badannya untuk pergi. Kembali, Hendra memanggilnya sambil berkata, Ayahku, Gak suka makan melon. Pada akhirnya, Siska pun membawa piring berisi melon itu kembali ke ruang kerja. Harusan dia meletakkan piring, Hendra langsung berkata dengan cuek, Besok pagi ikut aku ke kota Yumeda. Siska mendonga dan menatap Hendra dengan aneh. Paman Filip hanya bicara sembarangan saja. Kamu gak perlu, Aku hanya gak ingin mendengar omelannya. Kita ke kota Yumeda juga belum tentu punya waktu. Untuk melihat laut, Siska hanya menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Hendra mengeringit sambil berkata, Kamu gak mau, Bukan aku gak mau, Tapi bukankah aku datang untuk memasakkan makanan untuk Paman Filip? Kalau aku ikut denganmu ke kota Yumeda, Siapa yang membuat makanan untuk Paman Filip? Hendra tiba-tiba berdiri dan menatapnya dari ketinggian. Aura Hendra sangat dingin dan kuat. Siska pun tanpa sadar mundur ke belakang. Siska bergerak mundur dan Hendra maju mendekatinya sampai Siska menabrak rak buku. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Hendra menatapnya dengan serius sambil berkata, Siska, apakah kamu melakukan semua yang kukatakan? Aku menerima semua kesalahanku. Jadi, aku bilang cincin perak yang kamu pakai terlihat sangat mengganggu dan kamu pun langsung membuangnya. Sebuah cincin perak meluncur dari telapak tangan. Hendra dan bergantung di sebuah kalung perak muncul di depan Siska. Bab 88 Mata Siska langsung terbelala. Ini, kenapa kamu punya cincin ini? Jelas-jelas aku. Jelas-jelas kamu sudah membuangnya. Ya, ujar Hendra dengan nada nakal. Di mana kamu menemukannya? Aku nggak punya waktu untuk mencari cincin yang sudah nggak berarti. Aku menjenguk kerabatku di sanatorium dan bertemu dengan ibumu. Dialah yang meminta petugas kebersihan untuk mencari cincin ini. Hendra membalikkan badannya dan kembali duduk di kursi. Lalu melemparkan kalung itu di meja seperti sedang membuang sampah. Siska bersemberut sambil berkata, Aku membuangnya karena Pak Hendra merasa cincin. Ini sudah nggak berarti. Apa aku salah? Nggak salah. Pergilah dan bawa sampahmu. Hendra hanya menatap layar komputer dan mengatakannya dengan nada yang sangat kak. Sampah, yang dimaksud adalah cincin itu. Siska pun mengambil cincin itu meninggalkan ruang kerja. Hendra duduk di depan meja kerja sambil menggenggam sebuah pen dengan erat. Ketika Siska keluar dari kamar, pen itu pun langsung patah. Tatapan matanya sangat menakutkan. Pen itu seolah-olah seperti lehernya Siska. Siska menitipkan Angel kepada Nancy. Keesokan paginya, Siska pun langsung bersama Hendra pergi ke kota Yumedia. Setelah perjalanan 4 jam, mereka pun tiba di pinggiran kota Yumedia. Kota Yumedia dekat dengan laut. Langit di kota ini pun sangat biru. Mobil Mercedes Maybach hitam melewati sebuah jembatan dan lautan. Siska yang duduk di kursi bagian belakang pun langsung melihat keluar. Sekarang adalah petang hari di mana sinar matahari sedang bersinar terang. Sinar matahari kemasan di petang hari yang mencium birunya laut terlihat seperti kain sutra yang berkilauan. Siska langsung melihat ke lautan luas di luar jendela. Hendra hanya menatapnya. Enam tahun lalu, saat Siska ulang tahun, dia pernah berharap bersama-sama melihat laut. Saat itu, Hendra rencana untuk membawanya ke kota Yumedia saat liburan musim kemarau. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bersama-sama melihat lautan. Alex yang menyetir di depan pun membuka jendela mobil ketika melihat pemandangan laut yang begitu indah. Angin laut yang lembab terasa sedikit panas ketika bertiup ke dalam mobil. Saat Siska baru saja kepikiran untuk mengambil ponsel dan membuka kamera, mobil sudah melewati lautan. Dia tidak sempat mengambil foto pemandangan seindah ini. Hal ini membuat Siska merasa kecewa. Hendra yang diam sepanjang jalan pun tiba-tiba berkata, Nanti, restoran untuk makan juga punya pemandangan lautan. Iyakah, ujar Siska sambil menatapnya dengan tatapan bahagia. Ekspresi Hendra tetap saja datar. Tapi dia tetap saja menjawab, Iya. Alex pun tertawa sambil berkata, Kita punya waktu dua hari di kota Forun. Nona Siska, kamu masih punya banyak kesempatan untuk melihat lautan. Mungkin juga kamu bisa merasa bosan. Apakah kita punya waktu bermain ke pantai? Ini, ini tergantung Pak Hendra. Siska barusan menoleh menatap Hendra. Hendra malah sudah memejamkan matanya. Terlihat jelas kalau Hendra tidak ingin memedulikannya dan tidak ingin mengatakan apapun. Siska langsung menunjukkan sebuah ekspresi marah tanpa mengatakan apapun. Kemudian menoleh melihat pemandangan di luar jendela. Hendra yang memejamkan matanya pun tersenyum tipis. Sesampainya di tengah kota, mereka pergi ke restoran pemandangan laut untuk makan siang. Setelah itu, mereka lanjut berangkat ke sebuah tempat bernama Kabupaten Jopara. Siska tidak tahu apa tujuan mereka ke kampung. Jangan-jangan, industri grup SJ sudah berkembang sampai pedesaan. Akan tetapi, Siska tidak menanyakan apapun. Dia hanya menganggap perjalanan ini adalah jalan-jalan gratis bersama Hendra. Kota Yumedha sangat besar. Perjalanan menuju Kabupaten Jopara pun memakan waktu tiga jam. Siska ketiduran di dalam mobil. AC di dalam mobil sangat kuat sehingga Siska kedinginan hingga menciut dan memeluk dirinya di sudut mobil. Sinar matahari sore menembus mobil menyinari wajahnya. Hendra mengambil sebuah selimut kecil untuk menyelimuti Siska. Siska pun tidur menjadi semakin nyenyak. Mereka bergerak dari Kabupaten Jopara ke tempat tujuannya yaitu Desa Sumari. Di saat ini, langit sudah gelap total. Alex berkata, Pak Hendra, kita langsung ke sana atau... Di saat ini, Siska pun sudah terbangun. Bab 89 Siska pun melihat sekeliling, di sana sangat gelap bagian depan desa ini terlihat kecil dan sempit. Di mana kita? Kenapa kita ada di sini? Hendra berkata, Kamu tunggu di dalam mobil saja. Aku dan Alex ada urusan. Setelah Hendra dan Alex turun dari mobil dan berjalan masuk, Siska pun bersandar di dalam. Akan tetapi, dia malah merasakan firasat yang buruk ketika melihat bayangan Hendra dan Alex yang menjauh. Hendra bilang mau perjalanan bisnis, tapi dia malah datang ke desa kecil yang terpencil ini. Lampu jalan desa ini sangat gelap dan hanya beberapa rumah saja yang lampunya menyala. Mungkin warga yang tinggal di sini sangat sedikit sehingga terlihat sangat sunyi. Ponsel Hendra tertinggal di dalam mobil. Siska yang tidak tenang pun mengambil ponselnya dan turun dari mobil untuk mengikutinya Hendra dan Alex berjalan menuju sebuah rumah di ujung desa. Pak Hendra, Andi Ika tinggal di sini. Hendra mengetuk pintu dan tiba-tiba mendengar suara perkelahian. Dari dalam, Siska mengejarnya sampai depan pintu dengan terengah-engah sambil berkata, Hendra, ponselmu. Pintu kayu itu tiba-tiba terbuka. Sebuah belati yang kilau menyayat malam hari yang gelap dan menusuk ke arah Hendra. Hati-hati, Siska bergegas maju berdiri di depan Hendra. Belati yang tajam tertusuk ke dalam daging hingga menimbulkan suara, serp, yang sangat jelas. Belati itu tertusuk di dada kirinya Siska. Siska pelan-pelan menunduk melihat dada kiri yang dipenuhi dengan tumpahan darah. Hendra langsung menaikkan kakinya dan menginjak pelaku itu dengan kuat. Reaksi pelaku itu sangat cepat. Dia langsung berdiri dan kabur. Alex mau mengejarnya. Tapi dia dihentikan oleh Hendra. Andi juga sudah terluka. Sekarang kita harus menolong mereka dulu. Andi juga berbaring di lantai rumah dengan badan yang dipenuhi dengan darah. Alex buru-buru mengangkat Andi yang sudah pingsan. Hendra pun langsung menggendong Siska ke rumah sakit. Mobil Mercedes Maibah Hitam melaju dengan cepat menuju rumah sakit tingkat kabupaten yang terdekat. Dada bagian kiri Siska tertusuk sebuah belati hingga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah. Tubuh Andi juga dipenuhi dengan banyak luka tikaman yang terlihat sangat menakutkan. Namun, rumah sakit tingkat kabupaten tidak berani menerima mereka. Jadi, mereka pun naik ambulans menuju rumah sakit di kota. Hendra naik ke dalam ambulans bersama Siska. Alex membawa mobil dan mengikuti dari belakang. Siska berbaring di atas tandu sambil pelan-pelan menunduk melihat belati yang tertusuk di dada bagian kiri. Rasa robek di bagian dadanya terasa sangat menyakitkan. Apa? Apakah aku sudah mau mati? Ujar Siska sambil menatap Hendra dengan mata memerah. Jangan omong kosong, Siska. Orang jahat seperti kamu nggak mungkin cepat mati. Siska merasa sangat pasrah. Butiran air mata yang besar pun terus mengalir dari ujung matanya. Siska dengan bibir pucat berkata, Aku sudah mau mati. Apa kamu nggak bisa? Sudahlah, Hendra. Ada yang mau ku pesankan? Tolong mendekat. Hendra langsung menggenggam tangannya dengan erat. Hendra dengan mata yang merah dan nada yang kejam menegurnya. Aku nggak mau mendengar kata-kata terakhir apapun. Aku juga nggak bakal memenuhinya. Siska, kalau ada yang belum kamu selesaikan, kamu harus hidup untuk menyelesaikannya sendiri. Siska hanya menatapnya dengan sedih. Dia pun berusaha mengeluarkan cincin perak dari sakunya. Di saat ini, tangan Siska dipenuhi dengan darah hingga cincin itu pun menjadi warna merah. Aku, aku bukan sengaja membuangnya. Kamu sudah punya tunangan. Aku takut Nonaki Miko akan salah paham kalau melihatku memakai cincin ini. Aku juga takut merindukanmu ketika melihat cincin ini dan punya pemikiran lain. Hendra, aku benar-benar ingin melupakanmu. Tapi aku susah melupakanmu saat kamu di depanku. Aku hanya bisa membuangnya. Maafkan aku, sekarang, sepertinya aku, juga sudah mau mati. Bisa, bisakah kamu memaafkanku? Setiap Siska mengatakan sepatah kata, darah di bagian dadanya pun mengalir semakin deras mengikuti gerakannya. Setiap kata yang diucapkannya seperti darah di ujung belati yang sangat menyakitkan. Namun, kalau Siska tidak mengatakannya sekarang, dia takut sudah tidak sempat lagi. Setelah itu, Siska menatap Hendra sambal menangis. Ada, sesuatu yang mau kukatakan. Sebenarnya, bab 90. Sebenarnya, An. Saat Siska hendak memberi tahunya kalau Angel adalah anak Hendra, pria itu menggunakan kain kasa bersih untuk menekan darah di bagian dadanya yang terus mengalir sambil berkata, Diam. Siska, dengarkan. Kita sudah mau sampai rumah sakit, jadi kanu nggak akan mati? Sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah pertahankan kesadaranmu. Siska kesakitan hingga mengerutkan alisnya. Hendra memegang tangan Siska dengan rat sambil mengancam di samping telinganya. Siska, dengarkan baik-baik. Aku belum mengampunimu. Kamu harus membayar sendiri utangmu padaku. Mati memang hal yang paling gampang. Jadi aku nggak mengizinkanmu menggunakan cara ini untuk menebus dosa. Karena cara itu terlalu gampang untukmu, anggap saja tusukan ini untuk membayar serangan yang kamu terima saat di dalam penjara. Tapi, Hendra, aku belum tentu akan seberuntung dirimu yang masih bisa hidup. Janji padau kalau, kalau aku mati, jangan salahkan aku kalau kamu tahu beberapa hal lainnya. Jangan benci aku, lagi, aku, aku harap kamu, bisa kembali. Mulai kehidupan baru. Namun, sebelum Siska menyelesaikan kata-katanya, tangan yang memegang cincin itu tiba-tiba tergeletak. Kelang, cincin yang digantung di kalung perak terjatuh ke lantai. Hendra langsung tercengang. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia hanya menatap Siska yang pingsan begitu saja. Siska, Hendra ingin memanggil namanya. Tapi dia tiba-tiba kehilangan suara. Sepasang mata Hendra sangat merah seperti darah. Hendra tidak berani menyentuhnya. Dia hanya terus memanggilnya dengan tidak berdaya. Siska, bangunlah. Siska, sadarlah. Bukankah kamu ingin melihat Laut Orion? Aku bawa kamu ke sana. Ayolah, bangun. Akan tetapi, Siska hanya berbaring dengan diam. Sepasang tangan Hendra dipenuhi dengan darah Siska. Dia menunduk dan mencari cincin yang terjatuh di lantai dengan panik. Setelah menemukannya, Hendra langsung memasukkan cincin itu ke tangannya Siska. Namun, Siska tidak bisa memegangnya. Cincin itu pun terjatuh lagi seakan-akan tidak bisa dipegang dengan erat. Rasa kehilangan yang kuat itu seperti gelombang badai menyeramkan yang menghantam Hendra. Hendra hanya berlutut di sana dengan sepasang mata yang memerah dan tegang. Setetes air mata menetes di punggung tangan Siska. Ambulans akhirnya tiba di rumah sakit kota. Siska dan Andi dibawa ke ruang operasi. Hendra hanya berdiri di depan ruang operasi tanpa mengatakan apapun. Seorang perawat membawa formulir persetujuan operasi sambil bertanya. Apakah ada keluarga korban? Hendra langsung menjawab. Aku. Hendra memegang pen sambil menandatangani formulir itu dengan cepat. Jari tangan Hendra tidak berhenti gemetar. Bagaimana kondisinya sekarang? Perawat itu dengan jujur berkata. Masih belum tahu karena belati itu menikam di bagian kiri dada dan kemungkinan melukai bagian jantung. Jadi sekarang belum bisa dipastikan kondisinya. Hendra dengan pasrah terduduk di kursi. Selama operasi berlangsung, Hendra terus menunduk dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Alex tidak bisa menebak emosi Hendra. Dia pun membeli sebotol air mineral dari mesin penjual otomatis sambil berkata, Minumlah, Pak Hendra. Semakin lama operasi berlangsung menandakan Nona Siska semakin aman. Tuhan pasti akan membantu Nona Siska. Hendra mengambil air mineral itu. Tapi dia tidak membukanya. Dia hanya memegang tutupnya sambil berkata, Bukannya aku nggak pernah berpikir untuk membiarkannya merasakan rasa ditikam di dadanya. Tapi, setelah melihat dia berdiri di depanku dan ditikam. Jadi, Pak Hendra menyesal sudah membalas dendam pada Nona Siska. Hendra hanya menggelengkan kepala dan menjawab dengan tidak yakin, Aku nggak tahu. Aku jelas-jelas sangat membencinya. Hendra adalah orang yang tegas. Dia selalu jelas terhadap apa yang diinginkannya daripada orang lain. Dia memiliki tujuan yang sangat jelas hingga menakutkan. Dalam persaingan yang kejam, Hendra adalah seseorang yang sangat ambisius. Dia bahkan memiliki julukan tindakan yang tegas dan siasat yang lugas. Semua keputusan yang dibuatnya sangat tepat hingga membuat lawannya ketakutan. Akan tetapi, saat menghadapi Siska, Hendra jelas sangat membencinya, Tapi juga sangat menyayanginya.